Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami segera bergegas bersama dengan anggota yang lain untuk menuju ke titik sasaran yang dituju. Saat ini kita sudah mendekati titik checkpoint, jadi nanti teknisnya saya menunggu kabar dari anggota saya yang sudah melaksanakan penyelidikan terlebih dahulu di titik yang lebih dekat terhadap sasaran. Kami sempat berhenti sejenak bersama anggota untuk menunggu kabar dari anggota kami yang memang berada dekat dengan titik sasaran. Lampu matiin aja. Hazardnya matiin aja. Ini detik checkpoint kita. Bisa dilihat ini merupakan kurang lebih di tengah hutan, kawasan hutan. Di sisi utara itu merupakan Bojonegoro. Ini berjalan kurang lebih 5 kilometer. Sudah perbatasan dengan Bojonegoro. Situasi medan untuk menuju ke titik sasaran ini maksud memang sangat sepi karena mengingat titik sasaran tersebut berada di tengah hutan yang berbatasan langsung dengan kabupaten Bojonegoro. Halo, Assalamualaikum. Ya? Sudah keluar? Oke, berarti ke arah mana? Ke arah utara ya? Oke. Bersana saya mendapatkan telepon ini kita menuju ke Mokasih Sasaran. Kurang lebih berjarak 2 menit dari sini. Kiri-kirinya mobilnya pick up warna hitam. Ayo, mencengkan. Takutnya kabur dia. Agar tidak kehilangan jejak, kami langsung menuju ke sisi utara untuk melaksanakan pengejaran terhadap kendaraan atau target yang dimaksud. Nah itu, ada lampu merah. Itu bukan, coba lihat. Iya, pick up. Hah? Pak, berhenti, berhenti, Pak. Berhenti, berhenti. Bentar, Pak. Matikan dulu, Pak. Buat apa ini, Pak? Ini kok ditutup-tutup daun begini? Ini buat apa nih? Hmm? Kayu segera. Segede begini kok kayu bakar? Hah? Aku ngarang ya? Boong ya? Timbal lihat sini. Ayo. Kamu di sini. Masa kayu bakar. Dapat dari mana nih gelondongannya? Saking pundi, dapatnya? Hah? Alas pundi? Cake pora? Cake pora. Hah? Kayak ini opo? Ah, kayak kereng batang gitu. Melihat tampilan fisik dari muatan kendaraan tersebut cukup janggal, kami pun melaksanakan pemeriksaan secara lebih mendalam. Tengah nih, Mas. Aku telfon nih, Ki. Ini mau dikirim ke mana? Kucin gudu. Kucin gudu mana? Kan kerisian-kerisian. Hah? Kan kerisian. Kamu ngambilnya dari mana ini? Ada berang-berang. Tanah selingkuh. Ini berapa batang nih? Ada berapa batang ini? Ini apa sama itu, Kak Cina? Hmm? Ini masih basah gini. Berarti baru kamu potong nih. Baru digergaji nih. Kalau tempatnya di mana? Hmm? Ini sama Antarna ya. Cepulet. Yuk. Antarna ya? Antarna, yuk. Antarna ya? Ini tutupnya gini lagi. Kami mendapatkan informasi yang bisa kami kembangkan untuk mengetahui asal-usul dan menemukan daripada pelaku yang melakukan ilegologi tersebut. Yaudah, kamu antar saya ya? Oke? Udah, saya ikut kamu. Jangan kabur. Oke. Iya. Kami pun langsung meminta kepada sopir tersebut untuk menunjukkan lokasi dari mana ia mengangkut kayu tersebut. Di tengah perjalanan, dari kejauhan, kami melihat ada beberapa orang yang terlihat seperti sedang menunggu. Ini memang bukan jalur kumbung. Jalur dibuat-duat ini. Pada saat kendaraan dekat dengan beberapa orang tersebut, terlihat beberapa orang tersebut mulai panik dan melarikan diri. Eh, berhenti! Berapa orang tadi? Berapa orang tadi? Kabur dia. Yang kena satu? Cepat banget larinya. Orang yang kami amankan tersebut mengakui bahwa benar, ia telah melakukan penebangan terhadap kayu dengan jenis jati dan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah. Ini masih ada dua ya? Berarti tadi mau balik lagi ngambil. Dari orang yang berhasil kami amankan, kami langsung melaksanakan interogasi. Satu lagi temanmu siapa namanya? Apa? Udang ngebay. Udang ngebay. Pak, kenapa lari, Pak? Ya. Hah? Ini wati kok, Pak. Udi nopo. Nggak, Pak. Nih, Pak. Hah? Saya cuma kasih tembakan peringatan kok. Iya. Makanya jangan lari. Sama Melayu terus nanti tembakan. Nggak melayu nggak? Nggak cakai tembakan peringatan, Pak. Iya, Pak. Kami pun juga sempat menginterogasi terhadap orang tersebut, perihal siapa, orang yang berhasil lolos dari pengejaran kami tersebut. Pak, itu bisa ngangkut sampai sini gimana ceritanya? Iya, Pak. Ini ceritanya, kalau bisa ngangkut rini kamu. Diorong. Tentang-tentang berapa batang dari tadi? Sudah dua rib. Ada 20 batang, ada? Ada, Pak. Ini duduk pironan, Pak. Ini seharitnya. Saya masih waw, saya ngerti. Ini cuma keciupat. Tenang, biasanya. Diduan, biasanya. Boongin, nih. Masih Melayu, saya bawa ke nenong. Ini pesaknya apa, gitu? Setelah itu, kedua pelaku yang berhasil kami amankan dan seluruh barang bukti yang kami temukan, kami bawa ke Pores Nganjuk guna proses pengembangan dan proses hukum selanjutnya. Sampai diupahin piro? Piro, Pak. Hah? Mungkin? Saya lihat, guys. Dari 100 ratus. 500 ratus, satu selanjutnya. Bang, 100 ratus. Sehari? Satu selanjutnya. Satu rib? Hmm. Dibagi orang piro, guys? Bagi tiga. Bagi tiga. Jadi satu orang kurang lebih, satu sekat. Ya, kalau sudah kayak gini, ya harus berani tanggung jawab. Soalnya kan, nyuri, Pak. Gimana? Ya, tahu sebuahnya nyuri, tadi. Ya, semua juga itu nyuri, Pak. Makanya tadi saya kan nanya, ada dokumennya enggak? Ya. Dokumennya enggak ada, kan? Ya. Berarti kayunya kayu legal apa ilegal? Resmi atau enggak? Ya. Enggak resmi. Berarti kayu bodong. Ya. Iya, kan? Ya. Salah atau enggak? Guna pendalaman penyidikan, semua barang bukti dan juga pelaku, kami krisis secara mendalam di Pores Nganjuk. Kalau mau ngapak, Saya mau ambil, ambil. Kau ambil. Kamu ngapain kau kayak gitu? Hei, baju putih. Apa yang masuk? Sini dulu. Siap, bapa anap.